Musik Budaya suku Amazigh di Al-Jazair memang sangat kaya. Tidak hanya kesenian, tapi juga kulinernya. Nah di Kota Adrar saya berjumpa dengan Fatimah dan Mariam. Mereka mau mengajari saya mengolah makanan tradisional dari gandum. Gandum merupakan hasil pertanian utama warga Al-Jazair, baik di kawasan gurun maupun buka. Musik Ini dia nih yang unik. Untuk mematangkan adonan, mereka tidak memakai oven, melainkan langsung dari bara api. Tidak sampai di sini, setelah bara padam, adonan langsung ditimbun dengan pasir. Panasnya pasir akan membantu mematangkan adonan ini. Musik Wah, harus kuat dengan panasnya nih. Panas matahari ditambah dengan panas dari pasir. Diamkan adonan di dalam pasir selama 30 menit hingga matang. Yuk lihat hasilnya. Ini dia, tagela. Si roti gandum kita sudah jadi. Tinggal bersihkan bagian permukaan roti dari pasir dan arang. Meski sudah ada oven, warga Adrar masih memakai pasir untuk mematangkan roti loh. Karena cita rasa jadi lebih enak dan aromanya, hmmm, begitu khas. Hei Mama, kita lihat Pak. Ini dia hasilnya. Jadi sudah dibersihkan dari arang-arang dan lihat permukaannya kering seperti ini. Karena tadi pada step awal sudah diberi api dan ditimbun dengan pasir yang panas. Sejadinya matang luar dalam, nggak percaya. Kita lihat. Wah. Tuh. Matang. Sudah bisa langsung dimakan nanti ya. Tunggu buka. Musik Fatima dan Mariam selalu membuat makanan ini setiap Jum'at. Karena Jum'at adalah hari libur di Al-Jazair. Sehingga roti ini bisa dinikmati bersama dengan keluarga. Selagi Fatima dan Mariam membuat roti lagi, saya dan para keponakan mereka menyiapkan hidangan. Tagela ternyata lebih nikmat disantap dengan siraman kuah subcoming seperti ini. Agar lebih lunak dan juga mudah dimakan. Tak hanya ada tagela, untuk buka puasa di sini juga selalu ada kurma dan buah. Oke, selamat datang. Alhamdulillah hari ini saya dapat berbuka puasa bersama saudara seiman saya di kota Adrar. Dan mereka masih mempertahankan budaya untuk berbuka puasa bersama keluarga untuk menjaga silah turahmi sesuai dengan ajaran Rasul. Oke? Usai berbuka, kami bergegas menunaikan sholat maghrib berjamaah. Maha besar Allah atas segala kuasanya. Di perjalanan Jazira Islam kali ini, saya akan menjelajahi negara terbesar di Afrika, Al-Jazair. Negara di Afrika Utara yang dilentasi oleh Sahara, gurun pasir terluas di dunia. Gurun Sahara menyimpan budaya yang menarik. Inilah yang membawa saya ke kota Timimun. Timimun, kota yang berada di tengah gurun pasir, yang letaknya cukup jauh dari pusat ibu kota, sekitar lebih dari 1200 km. Mempunyai budaya yang cukup menarik dan juga sudah berusia berabad-abad, namanya Ahalil. Ahalil ini tak hanya berisikan rantunan nyanyi-nyanyi indah, tapi juga pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus Jazira Islam. Ahalil senandung pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah warisan lisan dari suku Amazib, masyarakat yang mendiami kota Timimun di Al-Jazair Selatan. Secara turun-temurun, Ahalil menjadi nyanyian tradisional yang menjadi ciri khas mereka. Alhamdulillah, Masya Allah. Wah, saya dibuat kagum dengan mendengar lantunan ayat atau lantunan pujian kepada Allah tadi barusan. Dan sebelumnya memang sebelum adanya Isa masuk ke kota ini atau negeri ini, mereka menyanyikan Ahalil itu berisikan kisah-kisah atau sejarah dan juga keindahan pemandangan alam. Dan setelah Isa masuk mereka merubah menjadi pujian-pujian kepada ilahi. Beruntung hari ini saya bisa ikut belajar bersenandung dengan grup Al-Major ini. Namun sebelumnya saya mengenakan pakaian khas suku Amazib dulu ya, Adnas namanya, agar selaras dengan anggota grup lainnya. Ini sebenarnya adalah kain panjang yang dililit-lilit dan warnanya memang cerah seperti ini. Selain warna biru muda ada juga warna putih, ini melambangkan kebahagiaan. Tabuhan perkusi Hamas Muhammad Baba menandai dimulainya Ahalil. Tepukan tangan dan senandung dari seluruh anggota menyusul bersahutan. Menghasilkan lantunan Magis Ahalil dari Gurun Sahara. Samb 103, ilhammu diunding. Selamat malam. Kita berhubungan. Samb 5-an habernya membutuhkan oleh orang Resulullah. Ini berkata oleh Ustam. Tepuklah, Gemur, Rosalai. Dan sampai selaluan berkata oleh Ustam. Yang berkata oleh Fati Muzah. Yang berkata oleh Hussain. Yang berkata oleh Hassan dan Hassan. Bapak percaya berahalil tak hanya menjaga tradisi, tapi dengan memuji Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad akan menjadi syafaat baginya. Al-Manjur terbentuk sejak tahun 80, dengan anggotanya sekarang mencapai 30 orang. Mereka kebanyakan adalah saudara atau kerabat yang tinggal di kota Timimun. Laki-laki atau perempuan bisa bergabung dalam kelompok ahalil ini, Mariam salah satunya. Ia pula yang aktif mengajarkan ahalil untuk kaum muda. Apabila kamu mulai mengajarkan ahalil untuk anak-anak pada kali pertama? Terima kasih. Gerakan tubuh pun perlu diperhatikan untuk menunjang kekompakan. Dan tepukan tangan harus diberi perhatian agar menghasilkan nada yang indah. Wah, ternyata tepuk tangan saja ini tidak sebarangan. Tadi saya pikir hanya segini-gini saja, tapi ternyata ada caranya. Jadi harus berirama juga biar menjadi alat musik bagi mereka. Kecintaan pada Ahalil sudah ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Mariam biasanya melatih anak-anak belajar Ahalil selepas sekolah. Tidak ada tempat khusus untuk berlatih, di mana saja mereka semangat untuk melantunkan Ahalil. Agar mudah diingat, Mariam sengaja memberi baik-baik yang mudah. Begitulah warisan budaya Al-Jazair ini sudah dilakukan dari ribuan tahun lalu. Dan diwariskan dari generasi ke generasi hingga kini. Tidak ada tempat khusus untuk berlatih, di mana saja mereka semangat. Tidak ada tempat khusus untuk berlatih, di mana saja mereka semangat. Instrumen yang melengkapi penampilan Ahalil tidak hanya perkusi saja. Gitar dan batu bisa memberi warna pelengkap. Dua instrumen ini hanya digunakan di dalam ruangan sembari duduk, sehingga lebih mudah dimainkan. Saya tidak menyangka, batu ternyata juga bisa menjadi ornamen pelengkap Ahalil. Tua, muda, bisa bergabung dengan grup Ahalil. Seperti Farazi Abdul Muis, remaja 16 tahun yang sudah hafal sejumlah baik. Tak heran, ia sudah mengimbangi para seniornya. Pemerintah Al-Jazair juga aktif melestarikan budaya yang satu ini, agar Ahalil tidak punah dimakan jaman. Bahkan pada 2008 silam, UNESCO menetapkan Ahalil sebagai oral and intangible heritage, setingkat dengan tradisi dunia, opera Tibet, dan Royal Ballad dari Kamboja. Lantunan Ahalil terasa kurang syahdu tanpa diiringi alat musik. Saya pun mendatangi salah satu pembuat alat musik Ahalil, masih di kota Timimun. Ini dia, Kastali Al-Hamal. Sudah lebih dari 30 tahun ia menekuni profesi ini. Mulai dari gitar, suling, sampai alat musik gembira dihasilkan dari tangannya. Bahan pembuatan instrumen musik ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Seperti gitar bingli yang terbuat dari labu kendi ini. Labu kendi memang tergolong tanaman asli Afrika, sehingga mudah ditemukan di sini. Harus menggunakan labu yang kering dan sudah bersih isinya, untuk membuat gitar bingli, agar bisa menghasilkan suara dan nada yang indah. Jadi ini yang dipakai adalah labu jenis labu kendi, lihat bentuknya. Kenapa dipakai labu kendi? Karena ini kulitnya ketika dikeringkan akan menjadi keras, tapi cocok untuk dibikin gitar. Dan ini dikeringkannya cukup lama, sekitar 2 tahun. Jadi harus sabar nih untuk membuat gitar dari labu ini. Dan bagaimana dengan sejarah gitar ini? Gitar ini, sebelum kecil. Sebelum kecil, sebelum kecil, ini alat dikeringkannya oleh ahli. Ketika kita membuat gitar bingli, kita membuat gitar bingli, kita membuat gitar bingli, kita membuat gitar bingli, kita membuat gitar bingli dari labu, memang khas. Berbeda jika gitar dibuat dari kayu. Itu sebabnya labu masih terus digunakan hingga zaman sekarang. Jadi tadi setelah dibersihkan labunya, disatukan dengan kayu sebagai gagangnya, dan juga ini dilapisi dengan kulit kambing muda yang sudah dikeringkan. Dan diberi lubang untuk bisa nyaring bingnya seperti ini. Gimana kalau kita belajar aja sama bapak? Oke, bingnya Shobi? Go to play this? Come on. Tidak ada kunci ketika memainkan bingli. Ya, sehingga sulit untuk dimainkan. Namun pelan, tapi pasti saya mulai terbiasa. Apalagi dibarengi dengan latunan pujian kepada Allah yang dinyanyikan kastara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Apa yang kamu pikirkan? Alhamdulillah. 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 Thank you. Katanya permainan saya udah kece banget. Tapi kayaknya masih belum pas nih. Karena tadi yang diajarin tuh masih belum bisa saya. Padahal senarnya cuma dua. Keliatannya gampang. Tapi susah. Petikan itu harus pas. Oke, belajar lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beda benua, beda pula kisah para muslimnya. Jika di Aljazeera Islam menjadi denyut kehidupan sehari-hari. Lain cerita dengan di Denmark, Eropa Utara. Islam masih menjadi minoritas di sini. Alhamdulillah, Islam kini mulai tumbuh di Denmark. Membuat sekolah-sekolah Islam marak. Salah satunya sebuah madrasah yang dikelola Denmark Islamic Center. Berada di lantai tiga sebuah apartemen. Sekolah ini mengajarkan Al-Quran, bahasa Arab dan pendidikan Islam lain. Ada beberapa kelas di madrasah ini. Masing-masing terbagi menurut usia antara 5 sampai 3 tahun. Di selang-selang pelajaran, anak-anak diajak bermain di taman kota. Di sini, anak-anak bermain bersama guru-guru mereka. Jani laki-jahit memiliki muslim dengan beri bagi dari demok-orang. Apakah dia memiliki masu untuk mengajarkan anak-anak yang dikelilingi? Kami memiliki asas untuk mengajarkan anak-anak mereka memilih kerana muslimb. Dan mengapa banyak orang di denmark perempuan yang dikukur. Ini adalah percaya utama. Tidak mudah mendidik anak tentang Islam di negara memuslim. Namun Jayoshi tetap semangat menunaikan tugasnya. Inilah Yasmin, gadis 11 tahun yang mantap mengenakan hijab. Dia bahagia mengikuti kelas di Madrasah Raihan. Tidak ada orang yang menginginkan remaja keturunan Maroko ini memakai hijab kecuali dirinya sendiri. Namun tetap saja ada gangguan datang saat dia mengenakan jilbab. Dan kadang-kadang orang, ketika mereka berbunyi, mereka sangat luar biasa. Dan mereka bilang, kamu pergi dengan hijab, kamu sangat luar biasa. Tapi saya biarkan mereka, mereka bisa berbicara dengan apa yang mereka ingin. Saya ingin berbicara dengan mereka. Saya tidak mengambil. Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah pada saudara muslim kita di seluruh penjuru dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.